Satu, dua, tiga, action Dua ujian programmer selama bekerja di depan komputer Satu, mata dikucuk-kucuk seperti lagi nyari harta karun karena lelah mata pelayar Dan yang kedua, leher dipletek-pletek seperti lagi senam karena terus menyesuaikan posisi dengan monitornya Hai semua dengan saya Hilman dari Sekolah Koding Gimana, apakah dua hal tersebut pernah kamu alami? Saya tentunya sudah mengalami keduanya dan mungkin hampir setiap hari Nah, untuk kedua hal tersebut, saya kali ini akan menawarkan obat Tapi obatnya nggak bisa kamu dapatkan di apotik-apotik terdekat Karena obat ini adalah monitor Beberapa waktu yang lalu, saya dikirimkan sebuah monitor dari tim Benki Yang katanya cocok untuk programmer dan orang-orang yang sering menghabiskan waktu depan layar seperti kita Mari kita lihat seperti apa Saya mendapat kiriman dua monitor Benki Yang pertama GW2485TC Dan yang kedua GW2785TC Perbedaannya hanya di inch-nya Yang 1,24 inch Yang 1,27 inch Mari kita coba buka Nah, ini dia penampakan lapisan pertama setelah kita unboxing Mari kita lihat apa aja sih yang ada di sini Yang pertama kita dapat guidebook dari Benki Kalau teman-teman yang suka baca manual Lalu kita juga dapat USB-C untuk mengkoneksikan dengan laptop atau PC kita Dan untuk powernya tentunya untuk nyalainnya Ini adalah mount yang kita taruh sebagai fondasi di bawahnya pada saat kita ingin merakit si monitor Benki ini Nah, ini bagian yang harus kita kencangkan nanti pada saat kita sudah memasangnya Dan tentunya untuk standernya itu sendiri Taraaa, ini dia Jadi kita akan menyambungkan nanti layarnya di sini Cukup kuat ya Kita coba pegang di sini Cukup kuat Nah, nanti untuk menggabungkan dengan mount di bawahnya Ini dia Dua lubangnya kita masukkan tepat di sana Sudah jadi Lanjut lapisan kedua dari stereo foam-nya Apalagi kalau bukan artis utamanya Yaitu monitornya Cacang Kita lihat ini saya perlihatkan unboxing untuk yang 27 inch-nya Jadi cukup besar di sini ya teman-teman Hati-hati pada saat mengangkatnya Nah, sekarang waktunya kita install dulu monitornya Pastikan scrub untuk mengencangkan mountnya sudah ada di sana Kita pasang untuk membantu standernya di sini Setelah terpasang, langsung kita kencangkan Jangan sampai lupa Saya pernah punya pengalaman Karena tidak memperhatikan hal-hal seperti ini Akhirnya monitornya jatuh Nah, jadi pastikan teman-teman sudah membaca panduan Atau mengikuti cara memasangnya Lalu kita tinggal memasang monitornya Di bracket yang sudah disediakan tersebut Ini dia Pastikan dia sudah kencang Kita bisa melakukan beberapa gerakan seperti ini Yang nanti fitur-fiturnya akan kita lihat di bagian lain Tapi pastikan gerakan ini sudah bisa kita lakukan dengan monitornya Sekarang mari kita coba mulai menghubungkannya Dengan laptop atau PC kita Pertama saya akan mencolok USB-nya Tentu teman-teman bisa menggunakan HDMI Tapi lebih disarankan menggunakan USB-C Silahkan dicolokkan ke komputer atau PC-nya Dan jangan lupa tentunya Untuk sumber dayanya Kita colokkan ke power-nya Dan disabungkan ke monitor ujung yang satunya Jujur aja Pasan boxing saya merasa monitornya agak berat Yang berarti itu solid dan kuat Tapi ternyata Kalau teman-teman lihat disini Ada banyak sekali gerakan yang begitu fleksibel Yang bisa kita lakukan dengan monitor ini Seperti saya putar ke bawah Atau merotasi layarnya itu sendiri Hingga ke posisi vertikal Dan bisa kita tilt Ke depan Dan ke arah bawah seperti ini Jadi semuanya bisa kita sesuaikan Dengan posisi kita Bahkan bagian bawahnya pun Bisa kita rotasi Jadi ketika kita harus menggeser Monitornya tidak tepat di depan kita Masih bisa kita adjust Sesuai dengan tempat Dimana kita duduk Keunikan monitor bankey Tidak berhenti disana Ada yang paling menarik disini Yaitu care mode Dimana brightness dan saturasi warnanya Bisa dibuat lebih rendah Untuk melindungi mata kita Lalu ada juga coding mode Cocok nih buat teman-teman programmer Yang pengen bikin sintaksnya Lebih pop up Dengan membuat gradisi warnanya Lebih jauh Lalu ada reading mode Untuk mengurangi blue light berbahaya Dan ada banyak sekali menu lain Salah satunya seperti e-paper mode Untuk teman-teman yang ingin Mensimulasikan pada saat membaca e-book Nah jadi bankey ini teman-teman Benar-benar peduli Dengan kesehatan mata Bankey tidak hanya menyediakan monitor Tapi bagaimana monitornya ini Dibuat untuk mensupport Kesehatan mata teman-teman Terutama yang mau gak mau Harus bekerja di depan layar Ada banyak banget variasi Yang ditawarkan bankey Salah satunya adalah Brightness Intelligence Plus Dimana kita bisa mengatur cahaya Sesuai dengan temperatur Yang ada di ruangan Jadi disini memang dia punya sensor Yang bisa mendeteksi Lalu ada brightness intelligence Untuk membuat dia otomatis Ketika kita lagi di suasana terang Atau suasana gelap Ada low blue light Yang sudah banyak dibahas Kalau blue light itu gimana Dia tidak bagus Atau cenderung berbahaya Untuk mata kita Jadi di bankey kita bisa Memfilter blue light tersebut Dan masih banyak lagi Teknologi-teknologi yang ditawarkan Terlepas dari fitur-fitur bankey tersebut Secara umum Pada saat saya bekerja Hanya di satu laptop Saya merasa kesulitan Kalau harus selalu berganti tab Terutama ketika ada banyak aplikasi Yang harus saya ganti-ganti Atau saya buka Karena itu saya merasa nyaman Kalau saya punya eksternal monitor Terutama yang bisa di adjust dengan mudah Seperti ini posisinya Jadi saya bisa menyesuaikan Dengan kondisi meja saya Saat itu saya tinggal drag drop Aplikasi yang ingin saya lihat Di display lainnya Nah bagaimana dengan 3 monitor Tentu jadi jauh lebih menarik lagi Terutama dengan monitor bankey ini Dimana saya bisa membuat posisinya vertikal Yang artinya ketika Saya ngoding dengan baris yang sangat panjang Saya bisa mengubah posisinya Sehingga tidak perlu terlalu banyak nge-scroll lagi Untuk posisinya Monitor yang mana mau di sebelah mana Apakah mau vertikal atau horizontal Tentu itu preferensi masing-masing Nah itu dia untuk review monitor bankeynya Gimana menurut teman-teman Saya pribadi sangat suka Dan merekomendasikannya Tapi secara umum Saya senang menggunakan lebih dari Satu layar Jadi bukan hanya di layar dari PC atau laptopnya Tapi juga ada external monitor Dimana kita bisa ngebagi kerjaannya Terus dibanding kita harus selalu melakukan keystroke Untuk mengganti ganti tape Nah jangan lupa juga Untuk mulai menjaga kesehatan teman-teman Mungkin gadget atau laptop kita Setelah beberapa tahun dipakai Bisa kita ganti Tapi tidak dengan anggota tubuh kita Karena itu sangat worth it Untuk mulai mengeluarkan uang Untuk kesehatan kita pribadi Tentunya gak lupa Saya mau berterima kasih Dengan tim Bankey Yang sudah mengirimkan dua monitor ini Yang saya sangat-sangat suka Dan tentunya akan saya pakai Untuk selanjutnya Semoga teman-teman semua Semakin semangat mendingnya Sampai jumpa di video-video lainnya Da-da-da Terima kasih Terima kasih